Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seberapa anda berada kembali lagi berjumpa bersama mengadil emaknya gitu ya semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menjaga kita semua amin ya oke konten Alhamdulillah kembali maaf keberkesempatan untuk berbagi soal-soal cpns dimana soal cpns yang makin berikan tentunya disesuaikan yang disesuaikan dengan kesesi yang sudah diberikan oleh kemen panrb baik itu bersuatu kita langsung aja gede kopi gitu ya di sini sudah sedihkan semua masalah namun apa masalahnya beda-beda Oti butuh sosok dia selalu bisa disini sebagi bus soluzin berapa Iya betul bersedasi gitu kan ya kita kerjakan ya dulu a sama dengan empat tiga pertujuh kita perhatikan tapi berikut saja kayak gini ya hanya itu dalam 43 percukali lima pertiga sementara untuk bernyata 92 per 7 dibagi 11 perlima tugas kita dalam mencari hubungan A dan B gimana hubungan A dan B baik-baik saja gitu ya ya dapat kita sederhanakan dulu nih 43 percukupan berarti sempat dengan empat kali tujuh 28 tambah 331 ya per tujuh nah kalikan lima per tiga sama dengan ini tinggal berarti dibagi nih 3 ke 50 155 ya 155 kemudian dan sesuatu kan 5 kali 30 itu 150 tambah lima ke 155 per 21 kalau kita perkecil berarti ini dapat berapa tuh dapat 7 ya 155 dibagi 21 dapat 7 sisa dari 21 ya sisa berapa 21 kali 7 7 kali 1 7 7 kali 2 14 ya 14 147 berarti berarti kurangnya adalah the eh bener 8 ya ah jadi 78 per 21 sementara yang be itu sama dengan 9 kali 7 63 tambah 2 65 per 7 dibagi 11 51 kali 55 tambah 16 per 5 sama dengan ini bisa bisa jadi kali kan kawan-kawan 65 per 7 dikali dengan salah pembilang di penyebut penyebut-penyebut bilang 5 per 6 gitu kalikan ini berarti 7 kali 642 65 kali 5 5 65 kali 5 5 kali 6 saja 300 ya 525-325 sama dengan kan dapet 7 juga nih 7 dari 42 ya 42 ya 42 kali 7 berapa 7 kali 2 14 28 294 nah 325 kurangi 294 11 12 129 31 Oke berarti 31 per 42 nah gitu kan ya kira-kira gede yang mana nih 8 ini kan satu-satunya nih 31 dibagi 42 ada 8 dibagi 21 ke mana nih kalau 8 kita bagi 21 eh berarti 0,80 bagi 21 dapat 445 kalau 5 ke gedean 4 juga ke gedean 3 3 kali 21 63 nah betul sekitar 0,3 dulu ya kalau yang ini 31 dibagi 42 dapat 0,310 bagi 42 berapa dapet 4 kapet 552 ratus 6 767 Wah gede ternyata ya gede berarti berarti sekitar lebih dari 3 kalau tiga saja 36 12 Wah lebih dari tiga ya di 7,3 kalau ini 7,3 kalau ini 7 lebih dari tiga berarti kalau gitu B sama gede mana ya betul B lebih besar dari A cek di option yang bertempat itu adalah karena A nya 7,3 sementara B nya 7, lebih dari tiga ya tadi angka kalau begitu A B lebih besar dari A atau A nya kurang dari B ada gajian karena ini nggak ada optionnya ya dia ketutup dan yang ada itu adalah A kurang dari B berarti kalau begitu jawaban yang betul yang begitu kan hidup-idup mantap mantap next soal apa berikutnya diketahui P adalah bilangan real dimana X nya itu adalah 2p kuadat min 2 dan y2p kuadat plus 3 pertanyaan adalah manakah hubungan yang tepat untuk kedua kuantitas ek dannya di atas A ekor bisa dari YB kurang dari YC kurang X sama dengan min 2y D min 2x sama dengan 3y kalau kayak gini ini sebetulnya kawan-kawan kalau P nya diketahui bilangan real berarti bilangan real itu bilangan yang terdiri bilangan bulat positif negatif dan juga bilangan nol ya udah kita masukin dulu nolnya jadi kalau P nya nol P sama dengan nol masukin ke sini 2p berarti 2p kuadat berarti nol kuadat ya atau kamu tulis dulu boleh 2p kuadat min 2 nol p nya ganti oleh nol nol2 kurangi 2 berarti sama dengan min 2x nol nol kan kurangi 2 berarti jawabannya min 2 oke X nya min 2 nih ketika P nya nol kalau ini gimana masukin P nya nol tiga ah bagaimana kalau X kalau begitu berarti X nya sama dengan min 2 sementara Y nya tiga gede mana Y lebih besar dari X atau X kurang dari Y ada nge-daction X lebih besar dari dari Y orang mati X kurang dari ya yang ini kan kan ya itu tidak rong-rong-rong kita jadi jadi bener-bener yang begitu beraset hidup-hidup isi mentop atau cara cepatnya kalau nggak mempusing eknekan kawan-kawan punya 2p kuadat min 2 ah y-nya akan sama dengan 2p kuadat plus tiga akan sama-sama 2p kuadat corret aja corret-corret cut 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 ya dari kegiatan min 2 y-nya sama dengan 3 ah itu enggak berarti y-nya lebih besar dari ek boleh kayak gitu juga kanan adzit hidup-hidup itu mantap karena di option nggak ada ya udah dibalik eh kurang dari kalau eknya du duluan yang mau ditulis kita kena next nombor berikutnya perhatikan tapi berikut jika ek itu adalah keliling persegi yang 236 sementara y924 manakah hubungan yang tepat untuk kedua kuantitas A dan B di atas aek lo bisa dari ybx semangat ycx kurang dari yxdx kurang dari 2yx dan y tidak bisa ditentukan yang mana nih keliling persegi yang luas 36 kalau keliling itu 36 luasnya luas persegi itu kan luas persegi persegi itu kan kayak gini bentuknya nah dimana sisinya itu adalah sama kan ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan dengan ini kalau begitu berarti 36 itu sama aja dengan dibagi bukan keliling itu lumusnya adalah es sore luas persegi itu dalam usnya S pangkat 2 berarti kalau kita mencari es itu adalah akar dari eh S pangkat 2 gitu luas gitu ya jadi S sama dengan akar dari 36 berarti sisinya itu adalah 6 berarti 6 ini 6 ini 6 6 sementara eknya itu adalah keliling persegi yang luasnya 36 kelilingnya kalau mencari kelilingnya itu tambahin semuanya kawan-kawan jadi 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 berarti 6 kali 4 24 oh berarti kalau begitu ek ini adalah 24 sementara ya di sini juga 24 jadi kalau begitu ek dan yg kayak gimana Iya betul mereka adalah kembar gitu ya sama-sama 24 gitu kan jadi jawabannya yang begitu kan jadi kita lihat ij mantap kalau ternaik sam banyak ek adalah bilangan kelipatan 7 antara 40 dan 70 sementara ye adalah bilangan perima antara 4070 manakah hubungan yang tepat untuk kedua kontitas A dan B di atas kalau bilangan kelipatan antar 40 bilangan kelipatan 7 antara 40 dan 40 70 berarti yang habis dibagi 7 banyaknya ya banyaknya nih berarti ek itu banyaknya kita cari dulu nih berarti 41 bagi bisa dibagi itu juga enggak berarti 42 49 ya 56 ya yang dikalikan 7 aja gitu 56 63 70 nggak masuk kenapa kan antara 40 dan 70 berarti ada 1234 ada empat banyaknya kan yang ditanyakan ya eh yang diberitai semua kitanya gitu ya diberitai gitu sementara y-nya itu adalah banyaknya bilangan prima antara 40 dan 70 tahun nggak bilang prima topah Iya bilang prima itu adalah bilangan yang setia kenapa karena faktornya hanya aku dan dirinya sendiri gitu ya dirinya sendiri gitu ya contoh k2 jadi faktornya itu satu aku itu dan dirinya sendiri dan dirinya sendiri 23 juga sama aku dan dirinya sendiri kemudian 5 aku dan dirinya sendiri eh bilang prima dia kemudian oke kemudian berapa lagi 2 masuk ya 2354 masuk nggak 4 nggak kalau 4 itu kan 1 122 aja nggak masuk ya kemudian 6 nggak masuk bukan prima jadi 7 berarti di sini 23557 9 11 eh sebelah masuk ya karena sebelah itu 1 kali 9 3 kali 3 nggak masuk 9 11 oke 1315 17 gitu kan kalau dihitung ya sebabnya sebabnya benar-benar 95 antara 40 dan 70 19 21 nggak masuk 23 25 masuk 26 nggak masuk 26 masuknya 1 kali 26 2 kali nggak masuk ya 27 apalagi 39 28 enggak 29 paling 29 31 33 nggak masuk 32 nggak masuk 34 34 tidak masuk 35 36 37 39 41 eh nggak ya Oh sampai 70 ya Oh sorry sorry sedutuhkan enggak teliti ya banyak bilang prima antara 40 dan 70 gitu ya seri-seri ini kalau antara 2 sampai 40 ya gitu kalau kalau yang ditanyakan di sini kan 40 dan 70 berarti 41 nih udah ada nih 42 nggak masuk 43 45 enggak 46 enggak 47 49 ada 48 ada 48 enggak 51 51 51 52 enggak 53 55 enggak 56 57 59 61 62 63 ada ya 63 64 65 ada 66 67 69 eh berarti kalau begitu 22 23 45 59 10 ini ada sepuluh yang ini ada empat berarti kalau gitu ya lebih besar dari lebih eike lebih besar dari ekaa atau ek kurang dari ye mana ah ternyata yang ini yang cek begitu Hai aduh hadsini hidup hidup isi menter jadi hati-hati ya tadi maka terlalu berburu nih ini jatuh bilaan prima itu dalam bilangan yang setia yaitu yang ah yang faktornya itu hanya seaku dan dirinya sendiri itu ya dua termasuk Kenapa 4 gak masuk? Karena faktornya itu bukan hanya dia dan 4 Tapi ada 2, ada orang ketiga disini Oke next Ini dia Ada soal yang kayak gini 5 5 per 6 5 dikurangi 5 per 6 dibagi 2 per 3 Dikurangi 2 1 per 2 Berarti kalau kayak gini Kita kerjakan yang ini dulu kawan-kawan Jadi kalau kita tulis ini nomor 1 5 dikurangi 5 per 6 Dibagi 2 per 3 Min 2 1 per 2 Caranya adalah kita kerjakan yang ini dulu 5 dikurangi 5 per 6 Dikali Bagi jadi dikalikan 3 per 2 Oke dikurangi 2 kali 2 4 tambah 1 5 per 2 Ini kita ubah 2 pecahan biasa Ini kerjakan yang ini kawan-kawan Berarti 5 dikurangi 5 kali 3 15 per 12 Dikurangi 5 per 2 Kemudian kita samakan dulu Penyebutnya semua Per 12 Ini kan per 1 12 bagi 1 12 kali 5 60 12 bagi 12 1 kali kurangi 15 12 ya 12 bagi 12 1 kali 15 15 Ikan di sini min Pindahin min Ya Sini min Lagi kan Min lagi Tulis 12 bagi 2 6 Kali 5 30 Berarti ini sama Jari 60 Dikurangi 15 Dikurangi Berarti Sudah saja 5 per 4 Kalau di pecahan Campuran Itu sama dengan 1 5 dibagi 4 kan Dapat 1 Sisa 1 ya Dari 4 Jadi ini jawabannya 1 1 per 4 Oke nomor 2 Sekarang Nomor 2 23 per 4 Ditambah 10 Dibagi Berarti bagi dulu ini Ini kan 10 Sama saja dengan 10 Dikali 4 Per 1 Jadi 40 nih 10 kali 4 40 ya Berarti ini sama saja dengan 23 per 4 Ditambah 40 Dikurangi 9 Sama dengan 40 kurangi 9 Berapa 3 per 1 ya 31 ditambah 23 per 4 Yaudah Berarti ini 31 23 bagi 4 Berapa 23 bagi 4 Itu Dapat Kalau 5 ya 5 Sisa berapa 35 3 per 4 Berarti Yaudah 36 3 per 4 Udah Gimana kalau yang ada Di simanya nih